Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan membahas masalah lampu Jadi ada satu pertanyaan Kenapa lampu yang ada di depan saya ini Itu harganya murah Dan laris di pasaran Pasaran dimaksud Saya maksud adalah di online Itu bisa 10.000-20.000 Ke atas laku yang dia Ini sangat murah sekali ya Saya membeli sekitar 8 buah lampu Nanti kita akan Bandingkan Dayanya dan seterusnya Sehingga nanti teman-teman Jika ingin Membeli bisa merekomendasi Dari data-data yang saya dapat Nah contoh lampu yang saya beli adalah ini Jadi Ini lampu-lampu lama Lampu yang ternama Tidak saya sebut namanya Lampu ternama ini harganya mahal sekali Misal yang 6 batu 30.000 sudah 18 batu bisa 75.000 Ini yang ternama sebagai kompernya Nah yang murah-murah itu adalah ini Merek Tintin 10 watt itu cuma 5.350 15 watt 7.000 30 watt 12.500 Casingnya bagus-bagus sekali Saya suka gitu ya Terus Fonic itu 10 watt cuma 5.642 rupiah Dexon 15 watt cuma 7.100 Moses 18 watt Itu cuma 10.900 Kemudian piolin Itu 12 watt adalah 8.900 Pancaran 18 watt 9.900 Padahal ini 18 watt yang ternama itu bisa 75.000 Ini cuma tidak sampai 10.000 Nah kenapa dia bisa murah itu ya Nah sekarang kita ulas Kita harus Mengulas kembali Ini tentang Istilah daya dan lumen Ini biar nanti teman-teman Mohon maaf yang sudah Paham listrik Ini bagi yang belum paham listrik Teman-teman harus memahami dua hal itu Contoh 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 Ini Merek Tintin Tintin 1275 Nah apa yang dimaksud dengan daya Apa yang dimaksud dengan lumen Yang dimaksud dengan daya adalah Apa itu Watt istilahnya ya Orang-orang bilang watt Wattnya berapa gitu ya Watt Ini adalah daya listrik Yang diambil oleh lampu itu Yang kita bayar nanti Ini adalah bentuk KWH Terus Lumen itu adalah Terangnya Jadi tingkat keterangan Satu lampu pada jarak tertentu Nah Untuk dayanya Nanti Saya akan menggunakan Wattmeter ini Ini untuk mengukur daya Nantinya daya realnya Apakah yang tertulis disini 15 watt Lumennya 1275 Ini sama dengan Spesifikasi yang sebenarnya gitu ya Makanya kenapa kok murah dia gitu ya Terus Sedangkan alat untuk lumen Saya download aplikasi Walaupun ini nanti mungkin kurang Teliti dan seterusnya Yang jelas Pada jarak yang sama Sehingga sebagai perbandingan gitu ya Ya sebagai perbandingan Oke Nah Langsung saja Saya menggunakan Lampu yang ternama dulu Yang ternama dulu Kita bandingin nanti Jadi Kalau kita milih lampu Yang paling baik Adalah Yang paling baik Lumennya besar Tapi dayanya kecil Jadi Seperti ini 15 watt Lumennya 1275 Ini lumayan bagus ya Tapi apa kenyataannya begitu ya Tapi jangan sampai nanti Terbalik Jadi kita Membeli lampu yang Lumennya kecil Tapi dayanya besar Kita rugi Yang kita ambil adalah Terangnya Terangnya Oke Langsung saja ya Kita mulai Saya ambil dari Urutannya ini Nanti saya tulis Nanti Saudara-saudara Teman-teman semuanya Bisa merekom Kalau saya butuh lampu sekian watt Maka pakai yang mana Jadi 3 watt dulu Daya realnya berapa Lumen realnya berapa Ya itu yang Yang lampu Yang ternama dulu ini Ya ini yang ternama dulu Saya matikan dulu ini Nah langsung saya lihat Nah Kita urutkan ini ya Biar teman-teman nanti paham Ya ini Dari 3 watt dulu Dari 3 watt Ini jaraknya 50 sentian 50 sentian Lumennya 260-an Lumennya 3 watt itu 260 Saya tulis ini Biar 2 tahun nanti Kesimpulannya gampang sekali ya Artinya terangnya itu ya Saya tulis 260 Oh Masya Allah Liru Lumennya 260 Dayanya Ini Liru tadi Dayanya berapa gitu ya Dayanya adalah 2,9 2,9 Mendekati yang tertulis di dalam tubuhnya 2,9 watt Selesai Ya selesai Nanti kita bandingin semuanya Akhirnya paham ya Berikutnya adalah Yang 4 watt Tertulis disini 4 watt Nah ini 4 watt Kalau 4 watt menjadi berapa ini ya Nah Nih Dayanya pas 4 watt Ini dayanya Dayanya 4 watt langsung Sama persis dengan yang tertulis Lumennya 457 Lumennya 457 Ini lumen realnya Ini lumen realnya Langsung 6 watt Biar cepat Sekarangnya 6 watt Sehingga nanti teman-teman bisa memilih Mana yang akan diperlukan di rumahnya gitu ya Yang kita butuhkan adalah lumen Dan gaya yang kecil Ini 6 watt 5,3 Ya 6 watt itu 5,3 5,3 Lumennya adalah 471 471 Nah itu berukti antip Ya itu antip Langsung Nah Kemudian yang 18 watt Ini 18 watt Ya mereknya beda-beda Tapi merek ternama Mahal-mahal semua ini ya Nah mal semuanya Nah ini 18 18 18 kenaknya adalah 17,6 Dayanya 17,6 Kemudian lumennya 18,50 18,50 Itu antip Nah Langsung sekarang ganti Yang yang Lampu murah Lampu murah Lampu murah Saya mulai dari tintin Ini tintin Nah ini tintin Cukup bagus sekali Ini tertulis 15 watt Lumennya 1275 Lumennya 1275 Ini tertulis 15 watt 15 watt Harganya 7,000 Bagus sekali ya Jadi casingnya sangat bagus Harganya 7,000 Lumennya tertulis 127,5 Lumennya tertulis 1275 Nah ini tertulis 15 watt 1275 Kita cek sekarang Yang 15 watt Ini teman-teman Hanya 5,9 watt Jadi 15 watt itu adalah 5,9 watt Lumennya Bisa kita lihat 6,89 Stabil sekali dia 6,89 Ya Padahal menurut Di Kotaknya 1275 Jadi separuhnya 6,89 Tadi Oke Tapi casingnya cukup bagus Ya casingnya cukup bagus Nah nanti Di video berikutnya Saya akan tunjukkan Bagaimana Menyiasati Supaya Lampu-lampu yang Murah dengan lumen kecil ini Bisa kita siasati Jadi Lampu yang Apa itu Menjadi berkualitas Dan tahan lama Ya Video berikutnya Ini harganya 5,350 Ya Tertulis 10 watt Dengan merek yang sama Jadi berapa lumennya Berapa dayanya 10 watt 10 watt itu adalah 4,8 realnya Dayanya 4,8 Tulis 4,8 Lumennya Hanya 27 1 2 7,1 Tadi Bisa 26 Berkurang lagi Ya Ya Nah Tunggu bagus sekali Ya casingnya Sangat bagus sekali Oke Kemudian Yang gede Yang gede Ini Ini 18 watt Eh 30 watt Gede sekali Bagus sekali 30 watt Ini harganya Cuma 12 ribu Sekian besar Itu 12 ribu Tertulis 30 watt Lumennya itu 2,500 2,550 Lumennya 30 watt 30 watt Harganya 12 ribu Jadi berapa Lumennya Jadi berapa dayanya Nah inilah Tunggu bagus sekali ya Besar lampunya Ternyata Dayanya cuma 10,6 watt 10,6 watt Ini dayanya kecil Tapi kalau lumennya besar Oh sempurna sekali Dayanya kecil Lumennya juga kecil 665 Jadi ya 665 659 660 Nah ini ya 660 Oke Ini Maret Tintin Casing sangat bagus sekali ya Casingnya bagus sekali Ini bisa jadi Apa itu Pilihan nanti Untuk diganti dalamnya Supaya Bisa menjadi lampu yang kualitas Kemudian saya pakai Phonic Ini Phonic Ini 10 watt Lumennya adalah 10 watt Phonic Cukup bagus sekali Sangat bagus Ini 10 watt Maka kenaknya Untuk Phonic 3,7 watt Jadi ini 3,7 watt Lumennya 4,17 4,12 4,12 Itu atif Langsung Ini yang Phonic 10 watt Itu tadi Lumennya seharusnya Berapa ini Yang ini ada Dexon 1275 Lumennya 1275 Dexon Berapa 15 watt 15 watt 1275 Berapa kenyataannya Harinya cuma 7000 Casingnya yang saya tertarik Ini bagus sekali Ini bisa diganti dalamnya Dengan Nanti PCB Ampul LED Nanti untuk berikutnya Jadi tinggal Ganti dalamnya Terang sekali Dan menjadi kualitas Nanti kita siasati Berikutnya Untuk yang Dexon 15 watt Hanya 5,3 5,3 Dexon 5,3 Terus lumennya 537 537 Nah sekarang Mosis Mosis Ini cukup bagus juga Ini Mosis ini 18 watt 18 watt Kemudian Lumennya Tidak tertulis Jadi Casingnya Boardnya Juga bagus Ini Sudah dikasih Angin-angin Yang ada di atasnya Jadi di lubang Itu Casingnya Cukup bagus Model ini Modelnya bagus Mosis Ini 10 ribu Ya 10 ribu Kita ganti Yang 10 ribu Menjadi berapa Nah Maka Dayanya hanya 7,4 Mosis 18 watt Itu hanya 7,4 watt Apakah ini Irit Ya tergantung Dari Lumen Kalau ini Kecil Lumen Kecil Ya tidak Irit Imbang Jadi 409 401 Tadi Oke Berikutnya Violin Violin Bagus Modelnya Jadi itulah Sebaiknya Nanti kita ganti Menggunakan PCB Mana sih PCB nya Nanti ini Nah nanti kita Akal-akali Kita siasati Berikan PCB Kayaknya 7000 Tapi PCB ini Persis sama Dengan nilai Yang tertera Kalau ini 12 watt Maka arusnya 12 watt Dayanya 12 watt Nanti Lumennya Sekitar 1200 Lumen Jadi besar sekali Dan perang Nanti Video berikutnya Sekarang yang Violin Ini cuma Saya ingin Menunjukkan Kalau teman-teman Di rumahnya Menggunakan 10 watt Maka kita Pakai Yang mana Yang tidak Saya nyoba Langsung Beli Sesuai dengan Rekam saya Violin ini Itu 12 watt Terteranya Besar sekali Lumennya Akhirnya Kita lihat Ini 12 watt Dari Violin 12 watt Dari Violin Maka Nyalanya Hanya 4,5 Hanya 4,5 Watt Sangat Terdup sekali 109 109 Lumennya Yang terakhir Pancaran Pancaran cukup Besar sekali Pancaran cukup Besar sekali Nah Ini casingnya Pancaran 18 watt 18 watt Lumennya Katanya 1080 Besar Nah Ini 18 watt Oh Tertulis 15 Di sana 15 15 watt Terus Lumennya 1080 Kita cek Beneran 15 1080 Faktanya Adalah Hanya 5 Watt Ini Hanya 5 Watt Terus Lumennya 302 302 Itulah Teman-teman Anggo Kalau Di rumahnya Saya pakai Yang Kecil Ampotan Saya Yang Membuat Bisa Untuk Pakai Yang Orang Hasil Lumen yang Lumen yang Lampu murah Itu Bilangnya 10 watt Ternyataannya 4,8 Lumennya Cuma 271 Nah Saya tunjukkan sekarang Untuk jarak 50 cm Dari sumber Dari lampunya Ini Maka Rata-rata Lumen Untuk Yang Bagus Itu Mendekati Kali 100 Mendekati Kali 100 3 watt Mendekati 300 4 watt Mendekati 400 6 watt Maka Mendekati 600 18 watt Mendekati Kali kan 100 ini Ya 18 1.800 Mendekati Ini Lumen yang Benar Jadi Kalau 10 watt Itu hanya Seharusnya Berapa Harus 1.000 Lumen Mendekati 1.000 Ini Cuma 271 Karena Emang Dayanya Itu 4,8 Terus 15 Maka 5,9 30 Hanya 10 Dan Seterusnya Apakah Ini Jelek Bagus Sekarang Tergantung Teman-teman Yang Dienginkan Lampu Dengan Nyala Seterang Apal Kalau Di rumah Biasa Saya Pakai 10 Watt Belilah Tintin 30 Watt Nyalanya 10 Watt Harganya Berapa 12.000 Saya Pengen Lampu Yang Biasanya 5 Watt Saya Boleh Pakai Pancaran 18 Watt Hanya 5 Watt Cuma Yang 302 Lumen Kalau Yang Moses Itu Hanya 7 Watt Jadi Di rumah Menggunakan Lampu Yang Berapa Tidak Usah Takut Nanti Ini Kok Besar Sekali Watt Kenyata Tidak Ini Kenyata Ini Saya Pengen Cuma 5 Watt Maka Ambil Yang 15 Watt Cuma 5 Watt Jackson Lumen Terang 5 37 Ini Cukup Bagus Ini 5 Watt Kalikan 100 Jadi 500 Ini Juga Gitu 3 Watt 3,7 Dikalikan 100 Sekitar 370 400 Ini Malah 10,6 Seharusnya Berapa Seribu Cuma 660 Ini Yang Lumayan Bagus Jadi Itu Teman Teman Recom Dari Saya Kenapa Kok Walaupun Ini Besar Seperti Misalnya Kok Harganya Murah Dan Seterusnya Itu Karena Lampu Yang Ada Di Dalam Buka Langsung Nah Ini Jumlahnya Sedikit Dan Saya Suka Lampu Lampu Ini Tidak Seperti Lampu Lampu Yang Mahal Ini Sudah Rusak Sudah Lama Ini Bukanya Susah Untuk Ganti Susah Nah Kalau Yang Ini Nanti Semua Kita Buka Kita Ganti Dengan Yang Baru Ini Apa Untungnya Kalau Yang Lampu Lampu Lama Ini Cup Lampu Ini Casing Yang Putih Sudah Kusak Tapi Kalau Lampu Lampu Yang Baru Ini Kita Nanti Mati Ini Casing Masih Bagus Bagus Semuanya Masih Bening Semuanya Dan Bukanya Mudah Misalnya Bukanya Mudah Tidak Usah Pakai Tiner Pakai Minyak Kayu Putih Langsung Buka Buka Bisa Langsung Kita Ganti Yang Baru 7000 Tapi Buatnya Normal 12 Dan Sangat Terang Sekali Ya Itu Sementara Itu Yang Bisa Saya Berikan Terus Ini Recom Untuk Pembelian Jadi Banyak Yang Tanya Biasanya Dimana Lampu Lampu Yang Murah Ini Jadi Untuk Yang Tintin Ini Bisa Dilihat Saya Beli Shopee Nama Toko Yang Itu Terus Tulis Nanti Tintin Lampu 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 Kapsul Murah 10 Watt Nanti Di Dalam Banyak Sekali Ini Harga Kemudian Yang Lampu Bolam LED Saya Ada Tiga Toko Yang Beli Ini Merk Getson Itu Nama Tokonya Kari Produk Tien Ini Nilainya Silahkan Kalau Untuk Di Terus Ini Ada Tiga Toko Lampu Bolam LED Lamp Murah Dailaik 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 Shopee Namanya Cahaya Dan Sekertara Ini Nama-nama Toko Yang Saya Beli Kalau Mungkin Berminat Harganya Sangat Murah Dan Nanti Kita Ganti Yang Menjadi Kualitas Semoga Ada Manfaatnya Ada Salah Kurang Saya Minta maaf Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh